Intro Sobat blogger, tahukah kamu? Ternyata batik sudah ada sejak abad ke-18. Dan pada zaman Majapahit, batik dijadikan simbol cerita bagi sebagian kalangan masyarakat. Seperti cerita Rama Sinta yang sejak dahulu ada, namun pada perkembangannya, batik sekarang berubah menjadi tren terus yang mengikuti perkembangan nyaman. Hmm, batik ternyata benar-benar warisan seni dari nenek moyang kita dulu ya Sobat Blogger. Dan selanjutnya kita akan menelusuri bagaimana proses menjual batik-batik hingga ke pasaran. Sobat Blogger, setelah kain-kain batik bermotif bola-bola ini selesai kita buat, tentunya akan langsung dipasarkan. Nah, bagaimana ya proses pemasarannya? Ikuti terus penelusuran saya di Blogger Putih Abu-Abu. Ini tempat apa ya Bu? Nah, ini showroomnya. Kita tempat memasarkan hasil produk yang tadi itu. Oh, seperti itu ya Bu? Iya, iya. Ibu menjual dengan berapa cara Bu? Ya, caranya bermacam-macam. Kita akalnya supaya untuk menarik konsumen itu kita memang harus jeli ya. Harus jeli ya. Harus banyak cara yang kita gerakan. Selain kita memasarkan di tempat ini juga kita harus punya pergaulan di luar. Ah, pergaulan ini? Ya, hubungan. Hubungan dengan teman, dengan masyarakat, dengan organisasi. Itu sangat penting sekali. Promosi yang terus menerus, yang kontinu itu memang bukan hanya di website aja, bukan hanya di internet aja ya. Jadi segala penjuru kita harus masuk. Ya. Sobat Blogger, setelah batik-batik itu selesai dikerjakan, dan akan dibuat menjadi bermacam-macam bentuk dan pakaian, maka produk-produk sudah siap untuk dipasarkan. Produk batik sendiri dapat dipasarkan dengan berbagai cara. Mulai dengan menjual di toko milik sendiri, dengan memajang display di depan toko, agar calon pembeli penasaran dan masuk ke dalam toko. Atau menjual batik pada penjual grosir yang saat ini sangat marak berkembang di mana-mana. Dan para pembeli pun akan banyak berdatangan. Asalkan produk batik yang kita buat mampu disukai oleh konsumen. Sementara, bagi kebanyakan pengerajin batik, seperti narasumber kita ini, banyak menggunakan media online, baik sebagai alat promosi maupun penjualan langsung atau toko online. Cara ini terbilang mudah serta murah, karena dengan sendirinya akan mampu menerobos pasar internasional. Peluang pasar yang ada sebenarnya sudah merupakan modal yang cukup besar untuk mengembangkan usaha kerajinan batik. Peluang pasar saat ini adalah batik mulai disukai oleh berbagai kalangan dan berbagai usia. Dengan begitu, batik dapat dibentuk dan didesain menjadi pakaian segala usia dan segala profesi. Sobat blogger, dengan mengembangkan usaha kerajinan batik ini, sebenarnya kita sudah ikut serta melestarikan dan menjaga warisan budaya bangsa. Maka, ini tercermin dari sketsa-sketsa motif yang ada di kain-kain batik tersebut. Sketsa-sketsa motif yang lahir dari pendalaman, pengamatan, dan penerapan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar, akan mampu diterima pembeli dengan baik. Tetap semangat dan tunjukkan pada semua bahwa batik merupakan peninggalan budaya bangsa yang luhur, dengan sketsa-sketsa motif yang lebih inovatif dan lebih diterima konsumen. Di SD, di SMP, di SMA, ada belajar membatik. Terima kasih telah menonton!